Jadi di dalam kepemimpinan ini ada beberapa bentuk yang harus kita laksanakan dan ada beberapa bentuk kegiatan yang sesuai menurut apa-apa yang diharapkan oleh yang kita pimpin. Tiap-tiap suatu usaha itu terdapat beban, maka hendaknya kita itu tetap dalam keadaan tepat jalur. Dan tepat sasaran yang telah diatur, itu yang terutama. Dan di dalam kepemimpinan itu juga terdapat yaitu gelombang, gelombang yang kita bawa. Ada gelombang besar, ada gelombang sedang dan ada juga gelombang kecil. Dan yang disebut dengan gelombang kecil itu diumpamakan yaitu orang yang bersepeda. Ini kita umpamakan orang yang bersepeda. Yang bersepeda ini bila dia mengendalikan sepeda, jika jatuh pun dia itu tidak terlalu luka, paling luka sedikit. Dan jika berkenderaan mobil atau kereta, yang pastinya mereka itu kalau sudah terjatuh dari kenderaannya, terjadilah patah. Ataupun luka-luka serius di dalam tubuhnya. Itu jika jatuh dari kenderaan mobil dan kereta ataupun Honda. Dan selanjutnya kenderaan yang besar itu membebani yaitu gelombang yang besar. Ataupun memimpin masyarakat yang sangat banyak. Nah itu kita umpamakan seperti orang itu menaik kenderaan udara. Seperti kapal misalnya, kapal terbang. Dan jika kapal terbang itu mengendarai, dia sangat bagus. Tapi kalau misalnya kita terjatuh dari dalamnya, ataupun dari dalam kenderaannya, itu sama halnya kita jatuh ke bumi yang pastinya tidak hidup lagi. Kalaupun hidup, hidup sudah takdir dari Allah SWT. Yang artinya badannya yaitu sampai kadang-kadang menjadi tepung jatuh ke bumi. Dan coba kita bayangkan sudah menjadi tepung bangkanya, daging nyantah di mana-mana, tulang nyantah ke mana-mana. Ini adalah salah satu kepemimpinan bagi kita. Maka tiap-tiap kita memimpin itu harus tepat jalur. Seperti yang saya katakan tadi, tiap-tiap suatu usaha itu terdapat beban. Maka hendaknya kita itu tetap dalam keadaan tepat jalur dan tepat sasaran. Yang telah diatur oleh agama dan negara kita. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.